Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi sama gue di channel review apa aja kali ini tes ratenya ya nih dia ini baterainya di kamera itu hilang-hilangan tapi aslinya enggak sih dia karena mungkin efek apa ya frame ratenya yang lambat ini speed 1 kayak gini speed 2 dan speed 3 nggak bisa gue pakai ya karena lagi ngerekam kayak gini bahaya kalau misalkan kita ngebut-ngebut karena ini gue pegangan tangan satu nah disini ada lampu sennya nyala tuh ya tapi ini nggak ada bunyinya jadi beda dengan sepeda listrik yang merek lain mungkin ya atau jenis lain yang ini lampu sennya itu nggak bunyi jadi bener-bener senyap nggak ada suara apapun ya saat kita ngendarain juga nggak ada bunyi saat ngasih lampu sen juga nggak ada bunyi jadi begitu keadaannya kemudian ketika tanjakan nanti akan diuji coba tanjakan apakah kuat untuk berboncengan ya ini gua boncengan dua orang bebannya kurang lebih 110 sampai dengan 120 kilo dengan bocah ya anak bayi nah untuk jalan lurus kayak gini enak nggak ada masalah untuk shock breakernya juga nggak terlalu geter-geter ya cuman bagian shock depannya ini geruda-geruduk kalau misalkan jalan rusak indikator di tempat terang ya ini terang banget ini mataharinya nyengat masih kelihatan cukup jelas speednya kilometernya ini disini kilometernya kayaknya agak sedikit error deh jadi dia setelah setelah mati itu dia kilometernya balik lagi ke nol soalnya kemarin itu gua udah pakai jalan dia kilometernya harusnya kan nambah ya ini ketika mesin di oven dia kilometernya dari nol lagi jadi ini baru empat kilo padahal harusnya ini udah ada delapan kiloan loh dari awal mula ah gua beli ya nah ini gua akan masuk ke jalan raya kalau di jalan raya kayak gini kita sebaiknya standby di gigi dua dan gigi tiga ya karena ketika gigi satu itu itu sangat-sangat pelan ya speednya nah ini cepatannya ya ini maksimal di dua sembilan sampai dengan 30 ini polisi tidur segini ini buat boncengan nyentuh ya gasruk jadinya ya dibilang pendek sependek ini tuh nih tanjakan segini tadi udah pernah dicoba tuh boncengan dua orang beban kira-kira 120 kg itu 120 kg itu nggak kuat gigi satu dia berhenti di tengah-tengah akhirnya gua mundur lagi ini mau dites dengan gigi dua atau gigi tiga ya apakah kuat tanjakan segini nah ini udah berhasil nanjak jadi tadi juga ngos-ngosan dibantu pakai kaki ya nanjaknya ternyata gigi tiga juga nggak sanggup nanjak dengan beban kira-kira 120 kg gua berdua boncengan kalau sendiri masih kuat tapi kalau berdua udah nyerah ini kalau udah jalan begini baru ketahuan ya real baterainya tuh ini baterainya penuh dari dibeli belum dicas ya jadi kecepatan maksimalnya ini kalau boncengan gigi satunya 29-30 jadi nggak begitu beda dengan sendiri terus bar indikator baterainya juga ini udah mulai berkurang satu ini 7 kg kemarin ditambah 9 kg berarti 16 kg ini kurang satu bar oke segitu aja mungkin tes drive nya nanti disambung dengan kesimpulan kekurangan dan kelebihannya nah sekarang kita udah sampai di kesimpulan ya akhir jadi kesimpulannya ini motor memang cocok buat ibu-ibu atau yang nggak perlu pergi jauh-jauh ya karena nggak perlu bawa BPK nggak perlu bawa STNK nggak perlu punya SIM ya kan kemudian nggak ada plat nomor nggak usah takut ditilang polisi karena ya jalapnya deket doang gitu kan kemudian yang utama itu dia nggak usah dipanasin ketika mau naik jadi mau naik yaudah langsung keluarin motor jalan gitu aja nah kemudian untuk kekurangannya yang pertama itu stangnya dia nggak bisa di belokin banget nggak bisa di belokin maksimal kayak motor motor bensin pada umumnya jadi dia beloknya cuman segini doang dia mungkin buat di jalan masih bisa lah ya di belokin kayak gini tapi untuk parkir dia akan sangat susah sangat susah banget diparkirin karena beloknya itu nggak bisa belok banget jadi ya harus berapa kali di muter-muter kayak gitu untuk parkirnya dia agak sisa kemudian untuk soknya sok depan ini dia kurang empuk jadi grodok-grodok itu kalau jalan kasar jalan rusak itu berasa banget kayak sok yang mati gitu ya grodok-grodok banget gila nggak empuk beda sama sok yang belakang kalau sok yang belakang ini dia lumayan jalan empuk apalagi saat boncengan itu nggak berasa jalanan rusak kemudian sennya itu nggak bunyi kekurangan berikutnya tuh sennya nggak bunyi jadi orang nggak tahu kalau misalkan kita ngasih sen karena sennya kecil lampunya kemudian nggak bunyi beda dengan motor motor listrik pada umumnya nah atau sepeda listrik pada umumnya ya jadi bener-bener ini motor nggak ada suara saat jalan mau dia ngasih sen mau jalan biasa dia nggak ada suaranya jadi ya hati-hati aja lah lebih hati-hati kalau misalkan darurat ya bisa ngasih klakson kalau belok bisa ngasih tangan juga ya ngelambaiin tangan gitu lah buat tanda kalau lagi belok kemudian untuk kayuhan kayuhan sepeda di sini ini berat ya dia berat dikayu dan bisa kepentok di sini nih kalau misalkan dipasangin saddle makanya nggak usah repot-repot ngayuh lah kita pakai baterai aja kemudian ini kelemahannya yaitu nggak bisa dicuci nggak bisa dicuci disemprot ya mungkin di kalau diguyur air juga gua nggak jamin bisa ya mending dilap-lap basah aja lah ini cukup dilap pakai tisu basah kemudian bagian bodinya mungkin bagian jok bagian sininya nih ini kan kayak gini agak kotor ya bintik-bintik bekas noda tadi cipratan air BC kan ini bisa dilap aja nggak perlu dicuci lah karena ada dinamo di dalam sini ini motor dinamonya itu ada di dalam sini jadi kalau misalkan masuk air dinamonya rusak motor kalian akan rusak kemudian nggak bisa kena banjir juga ya nggak bisa nyebur ke banjiran jadi jangan nekat kalau banjir ya udah putar balik aja atau lewat jalan yang lain nggak usah nekat nanti daripada membungkuk di tengah jalan kalian nuntun berat servisnya juga susah nggak semua bengkel itu bisa nyerpis motor listrik kemudian kalau kena hujan kalau hujannya cuman grimis masih oke lah tapi kalau hujannya deras mendingan kalian berhenti dulu sampai hujannya reda ya Nah kalau tadi kita bahas kekurangannya sekarang kelebihannya kelebihannya apa aja yaitu pertama ringan motor ini sangat ringan bobotnya beda dengan motor konvensional pada umumnya motor bensin itu bobotnya berat kalau ini sangat ringan kemudian di belok-belok ini juga stangnya ini enteng banget ya kayak stang sepeda kemudian kecepatannya juga lumayan cepatannya bisa nyampe 50 km perjam kalau di spesifikasinya kalau aslinya ya maksimal mentok-mentok 45 km perjam udah cukup cepat buat berkendara santai ya kemudian ada kunci stang bisa di kunci stang jadi kalian nggak perlu khawatir meninggalkan motor ini di pinggir jalan kemudian ada juga alarmnya ya keamanannya bisa alarm juga jadi kalau ada yang nyenggol atau ada yang mencoba untuk menggeser motor ini dia akan bunyi secara otomatis kemudian bisa tanpa kunci atau keyless dia bisa pakai NFC bisa pakai remote juga jadi kalau kuncinya hilang atau ketinggalan atau kemanapun kuncinya itu berada kita tetap bisa menyalakan motor ini kecuali kalau kalian kunci stang kalian kunci stang kuncinya hilang ya udah DL nggak bisa dibuka kunci stangnya kemudian untuk jok joknya ini luas ya bisa buat main kerambol di atas atau buat main catur kalian bisa main catur di atas sini karena joknya cukup luas kemudian bagasi joknya juga cukup luas tuh bisa buat naruh helm sepeda bisa buat naruh botol air minum bisa buat apaan ya ya bisa buat apa aja lah kecuali untuk helm motor helm motor nggak bisa ditaruh di sini sini juga masih ada cadangannya ya buat naruh apapun itu bisa ditaruh di sini mungkin makanan atau apapun itulah ya jadi ini bisa buat just hujan ini bisa buat makanan jadi nggak kecampur kemudian kemudian yang berikutnya yaitu tenaganya lumayan gede ditenagai dengan power 650 Watt ini lumayan cukup oke tapi ya kalian tahu lah yang tadi ya nggak kuat nanjak kalau boncengan itu sih maklum lah ya namanya listrik ya dinamo listrik itu kelemahannya begitu nggak cuman motor ini tapi motor listrik yang besar-besar juga tenaganya pasti kurang daripada motor bensin kemudian dari desainnya juga bagus oke desainnya kayak gini ini yang nggak nggak ini banget ya nggak jelek-jelek banget masih bisa dibilang bagus dan oke untuk gaya juga oke ada senderannya bisa buat nyender oke kemudian kelebihannya itu simple gampang dikendarai nggak perlu dipanasin nggak perlu ganti oli nggak perlu macem-macem ya nggak perlu ganti oli nggak perlu isi bensin karena ini listrik ya kan dan lebih irit daripada motor bensin katanya ini gue juga belum coba persis dari full ngisi sampai dengan habis itu berapa lama gue belum coba nanti mungkin gue akan update lagi videonya setelah baterainya mau habis ngecas lagi itu udah kilometer berapa oke sekian videonya semoga dapat membantu buat kalian yang yang kesulitan mencari informasi tentang motor listrik atau sepeda listrik ini dan cara-caranya udah gue usahain selengkap mungkin gue neranginnya semoga dapat membantu kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh